Pemirsa berita selanjutnya datang dari pasangan ibu dan anak favorit saya, ibunya fashionable, anaknya juga sangat fashionable, tapi rupanya mereka berdua ini memiliki mindset, sebenarnya mamanya sih yang kemudian mengajarin kepada anaknya, bahwa apapun itu harus dilakukan secara sederhana, secara alamiah, jangan mau yang mewah-mewah saja. Dan ini terbukti ketika Caca atau Marsha Timothy seringkali mengajak Jisi Pearl untuk belanja ke pasar, jadi Jisi pun mengenal seperti apa sih kalau kita membeli sayur mayo dan segala macam dalam kondisi yang segar, yang bisa menawar juga dan melihat sekelilingnya berinteraksi dengan para penjual. Sepertinya ini juga merupakan tips yang sangat menarik bagi kita-kita nih ya, orang tua ya, jika ingin mengajarkan sesuatu hal kepada anak kita mengenai kesederhanaan, bisa melakukan apa yang Caca lakukan. Dan kira-kira komentar daripada Jisi seperti apa ya, biasanya kan anak kecil maunya kan AC-AC terus kan, yang nyaman-nyaman terus. Nah penasaran kan? Langsung kita lihat liputannya. Kebahagiaan menyaksikan tumbuh kembang anak tengah dirasakan Marsha Timothy. Iya, di usia putra sematawayang Marsha dari pernikahan dengan Vino G. Bastian yang baru 3 tahun, Zizi Pearl Bastian rupanya sudah mendapat tawaran untuk syuting. Mengetahui hal itu Marsha pun tak lantas menerima tawaran itu begitu saja. Wanita 37 tahun ini menyadari betul bahwa di usia buah hatinya yang masih sangat kecil, Zizi belum mau untuk syuting seperti ibu atau ayahnya yang memang sudah terbiasa bekerja di depan layar. Marsha juga belum melihat jika Zizi kecil memiliki minat dan bakat seni, sehingga ia tak juga harus mengarahkan anaknya di bidang itu. Kalau sekarang sih belum bisa, saya belum bisa lihat sih, dia masih kecil ya gitu. Belum bisa kayak saya bilang, oh dia kayaknya mau di, apa, entertainment bisnis ini belum kelihatan. Nggak mengarahkan kemana-mana sih, kita masih memberikan aja medianya, maksudnya ngelihat dia nanti kemana dia tertariknya, bebas aja sih. Mungkin tawaran kayak, ya syuting-syuting gitu, tapi memang belum kita, belum-belum-belum mau sih kalau dia ikut syuting. Justru saat ini yang harus Marsha berikan kepada Zizi anaknya adalah bagaimana ia dan suami memberikan pengertian tentang sifat-sifat yang baik. Seperti Marsha tidak harus selalu menuruti semua permintaan Zizi terhadap suatu barang atau benda yang diinginkannya. Marsha menandaskan bahwa hal itu bukanlah sebuah kebiasaan yang baik untuk tumbuh kembang Zizi ke depannya. Sama anak saya sih, saya lebih banyak berusaha untuk ngobrol sih, walaupun dia masih kecil gitu. Maksudnya lebih banyak kita kasih pengertian-pengertian sih gitu. Nggak juga kayak dia pergi kemana, dia minta-minta apa, terus harus diturutin tuh nggak kita biasain juga sih. Begitu juga ketika banyak orang berpendapat bahwa anak selebriti hidup dalam kemewahan dan glamoritas, Marsha pun tak sependapat akan hal itu. Bintang film Toba Dreams ini justru menyebut bahwa kebiasaan itu datang dari bagaimana selera orang tua terhadap kehidupan yang dijalani bersama anak-anaknya. Jika orang tua hidup dalam kemewahan dan penuh suasana glamor, tidak tertutup kemungkinan anaknya pun akan demikian adanya. Kayaknya nggak juga kayak anak artis sekali ya, tergantung selera orang tuanya sih, maunya bagaimana sih gitu. Jadi nggak juga harus anak artis atau apa, atau bagaimana. Pertama, anak tuh cepat banget. Besarnya gitu, jadi kayak terlalu boros sih kalau misalnya harus mengikuti tren atau mengikuti brand-brand tertentu, ya nggak sih. Saya beli, kalau saya lagi ada di luar kota dan ada pasar gitu ya, saya beli juga sih. Dia pun ikut gitu, jadi untuk umurnya mungkin dia cukup banyak lihat berbagai tempat sih. Karena biasanya memang saya ajak kemana-mana. Tuh kan kompak banget pasangan ibu dan anak tersebut, karena memang selalu diajak kemanapun caca di lokasi syutingnya juga. Jadi akhirnya sebagai anak seorang artis yang dirasakan bukanlah kemewahan, tapi mungkin justru kesempatan untuk bisa melihat berbagai lokasi-lokasi yang indah di Indonesia. Merasakan berbagai hal-hal yang menarik di lokasi syuting, dan pastinya akhirnya Jizi pun menjadi best friend daripada Marsha. Nah kalau berbicara mengenai best friend, bagi mereka yang belum memiliki anak mungkin yang dianggap sebagai best friend-nya biasanya adalah binatang peliharaannya. Dan seorang Reza Pahlevi itu ternyata memiliki seorang best friend atau binatang peliharaan anjing pitbull. Nah jika mengetahui anjing pitbull itu kayaknya anjing yang sangat galak dan sebagainya lebih buat anjing jaga. Tapi sepertinya dengan Reza, anjing tersebut cukup akrab karena memang sangat disayang dan mendapatkan perawatan khusus. Nah mau tahu seperti apa sih perawatan yang dilakukan oleh Reza terhadap sahabatnya ini? Nah ini dia jawabannya. Keseruan memelihara anjing jenis pitbull tengah dirasakan Reza Pahlevi. Setelah sempat vakum tahun 2009, Reza kembali menyibukkan dirinya memelihara dan merawat anjing jenis ini. Namun memelihara dan merawat pitbull bukanlah perkara mudah. Reza sendiri harus rutin mengajak berenang untuk melati gerakan kaki belakang anjing kesayangannya itu. Seperti apa keseruan Reza saat merawat anjing pitbullnya? Berikut liputannya. Jadi ini untuk melatih kaki belakang sebenarnya. Cuman biasakan pitbull itu mainnya spring pool, wet pooling. Tangkasan atau segala macem. Kita disini emang trade-nya beda gitu. Jadi emang ada harinya untuk pitbull-pitbull untuk berenang gitu. Dari 2009 sempat vakum mbak gitu. Sekarang lagi sama sesepuh-sesepuh lagi diajarin. Sebagai pemilik anjing jenis pitbull, Reza mengaku tidak sedikit merogoh koceknya untuk mendapatkan seekor pitbull dengan kualitas bagus. Pria 30 tahun ini mengaku paling sedikit mengeluarkan anggaran 20 juta rupiah untuk mendapatkan seekor pitbull yang berasal dari keturunan yang bagus. Untuk penjantan-penjantan ini yang kita keluarkan yang appendix, hero, anak-anaknya itu emang proven gitu mbak. Dalam arti emang terbukti anak-anaknya semuanya bagus gitu. Dan semua orang tahu gitu. Itu bisa range-nya sekitar harga 20 lah. Untuk penjantan-penjantan yang lagi berenang ini gitu. Dua ini sama poslegger juga percaya dengan bloodline mbak gitu. Jadi cicit, kakek, semuanya itu darahnya harus kental biar dapat anjingnya bagus gitu. Anjingnya stabil. Bukan hanya harga belinya yang mahal. Memelihara dan merawat seekor pitbull buat Reza juga harus memperhatikan segi makanannya. Untuk makanan yang sesuai dengan seekor pitbull, Reza sendiri menganggarkan dana dalam satu bulan sebesar 3 juta rupiah. Mahalnya biaya makan pitbull kesayangan Reza, tak pelak membuat istri Reza protes. Kalau untuk kisaran itu untuk makanan doang bisa 3 juta. Karena kan kalsium, dog food, dagingnya sendiri memang harus seger gitu mbak. Vitamin-vitaminnya juga gitu. Makanya istri-istri itu banyak. Ya kok ya? Ya tapi ya sudah lah kata ya hobi ya. Sudah selama itu positif. Belum-belum cemilannya kayak keju mewzarela gitu. Kalah kita. Maka istri-istri kita tuh sering marah. Kita makan ikan asin sama tempe. Pitbull dikasih daging yang banyak katanya. Pasti dapet komplenan lah. Dapet komplenan dari istri-istri itu pasti apalagi mbak Ika ya kan. Tapi ya kita kan hobi. Daripada hobinya melenceng ke lain. Mendingan kata istri sih ya sudahlah. Di approve. Pemirsa pasti banyak komentarnya. Nyemilnya keju mewzarela. Wah kita aja nyemilnya gorengan baik-baik saja ya pemirsa. Ya tapi namanya juga adalah binatang kesayangan yang kemudian menjadi sahabat ya. Dan memang biasanya jika seseorang itu memilih binatang peliharaan. Dicari yang karakternya agak-agak mirip dengan mereka. Ya masa seorang Reza Pahlevi gitu loh anjingnya sekor cilwa kecil. Jadi kayaknya memang sudah cocok banget nih ya. Mendapatkan anjing pitbull ya. Dan pitbullnya juga adalah seorang pejantan yang tangguh. Nah berbicara mengenai pejantan tangguh. Sepertinya harus ada seorang pria yang berhasil merebut hati Tia Smirasi. Dan kabarnya kedekatan mereka juga semakin santar diberitakan. Dimana lagi kalau bukan di social medianya. Semakin akrab, semakin mesra. Nah kira-kira akan kemana sih hubungan mereka? Yang pasti jawabannya saat lagi di Insult Pagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!